Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Apa kabar semuanya teman-teman, semoga sehat selalu Jadi hari ini kita mau bikin akte kelahiran anakku Jadi yang gosip-gosip di Jepang itu katanya kalau anak lahir di Jepang kan gak bisa bikin akte di Indonesia Tapi nyatanya kan aku dapat SKL-nya dari KBRI itu ada keterangan untuk pengurusan akte lahir yang ada di Indonesia itu Maksimal 1 tahun setelah pengeluaran SKL dari KBRI di Tokyo Jadi sebenarnya itu kemarin itu kita udah minta salah satu staff di Bali Desa, di desa kami ya Untuk pengurusan akte anakku Tapi ternyata ada kendala, beberapa kendala katanya itu pihak Dukcapil itu nanyain beberapa pertanyaan gitu Gak tau pertanyaannya itu apa Jadi kayak kurang kelengkapan dokumen mungkin gitu ya Jadi hari ini terpaksa kita sendiri yang harus ke Dukcapil untuk penyelesaian atau pemenuhan berkas-berkas yang belum lengkap Jadi ikuti video aku hari ini, bisa gak bikin akte anakku yang lahir di Jepang di Indonesia Dan apabila bisa nanti persyaratannya apa aja Pokoknya aku bakalan share detail di video aku ini Oke sekarang kita mau otowi kesana dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi teman-teman kita udah selesai di Dukcapilnya Sebenarnya belum selesai sih karena besok kita masih datang disini Dan tadi petugas Dukcapilnya itu menjelaskan ternyata memang untuk yang lahir di luar negeri Dan kasus kita kan di Jepang memang Dukcapil tidak bisa mengeluarkan akte seperti kebanyakan akte yang dikeluarkan di Indonesia Jadi akte atau SKL yang dari Jepang itu sudah mewakili akte itu sendiri Jadi SKL dari KBRI itu ya akte anak itu Dan nanti itu juga disertakan sama SKL yang dikeluarkan dari kecamatan sama rumah sakit ya Jadi ada 3 bundling ya Jadi akte anak kita yang lahir di Jepang itu nantinya ada 3 Yang pertama itu SKL yang dikeluarkan dari rumah sakit Terus kecamatan sama yang dari KPRI Jadi kenapa kita masih datang ke Dukcapil besoknya padahal kan kita nggak bisa bikin akte anak aku ya Jadi yang harus dilakukan ketika anak kita lahir di luar negeri Jadi kita tetap harus lapor kelahirannya di Dukcapil Nanti di Dukcapil tersebut akan mengeluarkan surat pelaporan kelahiran anak kita yang di luar negeri Jadi yang aku pahami disini ya Sebenarnya itu dari KBRI Itu SKLnya itu menjelaskan bahwa SKL ini sama dikasih formulir untuk pengurusan akte di Indonesia Yang tidak melebihi 1 tahun setelah SKL itu dikeluarkan Tapi ternyata dari Dukcapilnya sendiri itu tidak bisa mengeluarkan akte untuk anak yang lahir di luar negeri Aku juga nggak paham itu kenapa Padahal jelas-jelas di SKL yang dikeluarkan KBRI itu benar-benar menjelaskan Tidak boleh melebihi 1 tahun setelah SKL itu dikeluarkan untuk pengurusan akte di Indonesia Tapi nyatanya memang tidak bisa membuat akte di Indonesia Jadi ya nggak apa-apa ya Dan untuk besok kenapa aku harus datang ke Dukcapil lagi Jadi aku untuk pelaporan itu ya Kelahiran anakku Tadi ternyata itu kuotanya udah habis Jadi sehari itu cuma dibatasi 60 orang ya Ya itu sayang banget ya Karena kita udah nunggu panas-panas Ternyata kuotanya cuma sampai 60 Yaudah nggak apa-apa Memang karena aturnya begitu Kita besok datang lagi untuk lapor kelahiran anakku itu Sekalian kita akan penambahan anggota di KK Dan untuk membuat surat Oh KIA KIA itu Pak Kartu Indonesia Anak Oh kartu identitas anak Jadi KIA itu KTP-nya anak ya KTP-nya anak di Indonesia Jadi ya itu dia pengurusan yang harus dilakukan di Indonesia Oke jadi video hari ini aku potong sampai sini Dan untuk besoknya aku lanjut besok ya KTP-nya anak di Indonesia Oke udah selesai seharian bikin kakak Dan pelaporan pelahiran anakku di Jepang Lama banget Kita datang jam 8 sampai selesai jam 11 Halo assalamualaikum Jadi ini adalah hari kedua Kita ke kantor Duk Capil Di kota aku ya Jadi ini kita baru aja selesai Ini pengurusannya lumayan lama Jadi kita datang itu jam 8 lebih seperempatan lah Dan kita keluar itu jam setengah 12 Jadi ya hampir setengah hari kita urus surat-surat anakku Jadi tadi itu yang diurus itu cuma kakak sama KIA Kartu Identitas Anak Terus setelah itu kita juga dapat surat pelaporan kelahiran anak Dan untuk surat keterangannya itu kita gak dikasih langsung Karena kita gak bisa nunggu disitu Karena aku lupa tadi dia bilang apa Intinya itu butuh persetujuan dari pusat mungkin ya Jadi nanti untuk surat itu akan dikirim lewat WA Jadi dikirimnya dalam bentuk PDF Dan kita tinggal print sendiri Yang ku kaget ya Sebenernya gak kaget juga ya Jadi yang kakak sekarang itu bentuknya itu beda Kayak kakak dulu Jadi cuma kertas print gitu A5 ya A5 gitu Jadi kayak kertas fotokopi Ya sangat disayangkan sih Jadi dokumen penting sekarang dapat kakaknya Bentukannya kayak gitu Jadi kan sebelumnya itu kakak kita itu masih kakak yang lama Itu bentuknya biru Yang kertasnya itu bagus gitu ya Dan untuk kakak yang sekarang kita dapat kayak kertas print gitu Jadi ya Gimana ya Kayak aneh aja ya Masa surat dokumen penting Tapi di print dalam kertas biasa gitu A5 gitu Oke jadi intinya teman-teman Bagi teman-teman yang melahirkan anak di luar negeri Memang kita tidak bisa mendapatkan akte yang dikeluarkan dari kantor Dukcapil setempat Jadi kita tetap menggunakan akte yang dikeluarkan di negara anak kita lahir Jadi kita menggunakan akte yang dari Jepang Tapi untuk kakaknya penambahan anggota kakak itu bisa diurus Jadi yang diurus itu ketika kita di Indonesia itu cukup menambahkan anggota kakak dan meminta kartu identitas anak serta bukti pelaporan kelahiran anak Oke jadi itu dia video aku kali ini ya Semoga membantu dan memberikan informasi buat teman-teman Oke jangan lupa yang belum subscribe Please subscribe channel aku Biar aku lebih semangat untuk berbagi info Seputar kehidupan kita di Jepang dan seputar kegiatan kita selama ini Oke thank you for watching and see you in the next video Bye Bye